MB Salzburg tidak ingin memberikan jalan mulus bagi Inter untuk lolos ke babak knockout Liga Champion musim ini. Mengandalkan kekuatan fisik, kedua tim pemuja klasemen Liga masing-masing bertarung sengit demi mendapatkan 3 poin penting. Melawan tuan rumah yang tak mau menyerah begitu saja, Inter justru melakukan rotasi di sebelas pertama mereka. Bastoni pun menggantikan Lautaro Martinez sebagai kapten tim pada laga kali ini. Sebelum laga, pelatih RB Salzburg ingin memastikan aliran bola Inter tidak berjalan maksimal. Mereka ingin menghambat laju lini tengah Inter. Sesuai dengan strategi mereka, laju Inter di babak pertama memang tidak cukup mulus. Mereka menghadapi daya juang tuan rumah yang cukup membuat permanen Inter tidak berkembang maksimal. Inter harus merelakan penguasaan bola kepada tuan rumah. Barulah di babak pertama, Inter melakukan beberapa pergantian dan menaikkan intensitas serangan. Beberapa peluang bisa diciptakan, namun sampai menit ke-78 belum ada goal yang tercipt. Lautaro Martinez yang dimasukkan belum memberikan dampak yang signifikan. Barulah di menit ke-84, Martinez membuat lega para fans setelah dirinya mampu mengeksekusi tenjangan 12 pas setelah pemain tuan rumah kedapatan melakukan handsball. Inter unggul 1-0. Tiga poin penting bagi Inter, mereka membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan trofi si kuping besar musim ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!